Beberapa ayat dari firman Tuhan itu perlu kita ingat ya, walaupun kita juga perlu lihat konteksnya, tapi 1-2 ayat itu kita perlu ingat. Itu merupakan ayat-ayat yang penting ya, seperti ayat-ayat kunci. Di antaranya ini, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman itu rima, ya rima itu firman tetapi lebih spesifik itu firman yang berbicara secara khusus ya, kepada kita. Jadi waktu kita baca, dengar, tiba-tiba itu seperti mendapatkan pewahyuan, tiba-tiba itu tidak hanya di otak kita, tapi turun ya ke dalam hati kita. Kata Kristus itu artinya diurapi ya, jadi iman itu muncul waktu kita mendengar firman rima dan itu disampaikan mungkin kalau sedang kebaktian ada hamba Tuhan dan itu ada pengurapan yang bekerja. Membuat kita itu tidak hanya mendengar dengan telinga kita saja, tidak hanya memahami dengan kemampuan kita berpikir, tapi ada semacam seperti pewahyuan ya, ada jelas sekali, gamblang sekali ya. Memang itu sama kayak berenang ya, perlu pengalaman itu sehingga kita bisa membedakannya. Nah firman seperti itu menghasilkan iman ya, dan iman itu menghasilkan mujizat ya, atau menarik semua yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Jadi sangat penting sekali kita memang membangun hubungan dengan Tuhan, kita bangun pagi, izinkan Tuhan mempertajam telinga kita untuk bisa mendengar ya, mendengar bukannya dengan telinga kita ya, tapi dengan hati kita ya, dengan roh kita. Lalu ayat berikutnya, rumah 1 ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus, selanjutnya itu akan hidup oleh iman, dan itu bertolak dari iman memimpin kepada iman. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, amplified dikatakan, itu dinyatakan lewat iman, lalu akan membawa kita meningkat ke iman berikutnya. Jadi seperti naik anak tanggat ya, step by step. Dan sama juga kalau kita belajar dulu, belajar berhitung ya, kemudian matematika, lalu meningkat ke aljabar, dan seterusnya ya. Jadi itu ada step by step yang perlu memang kita ikuti ya, kita jalani. Lalu ayat 2 kuritus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau kita pelajari, nanti di kitab rumah cukup jelas itu, kalau iman itu, kalau dibedah itu ya, istilahnya dipelajari, maka itu ada 2 hal penting di situ. Yaitu percaya dan berkata-kata ya. Jadi untuk bisa percaya, kita mendengar dulu. Jadi Paulus bilang di sini, aku percaya. Karena itu aku berkata-kata. Aku berkata atau aku memperkatakan apa yang aku percayai. Ini mekanisme seperti itu. Waktu kita mendengar firman, mendengar Tuhan berbicara, kita putuskan untuk percaya, lalu kita speak out ya, mendeklarasikannya. Yes, aku percaya. Yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan. Ada lagunya kan? Yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan. Yang terbalik ya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Kalau bahasa Inggris itu lagunya aslinya begini, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. Jadi orang yang lemah itu mendengar firman, lalu percaya, lalu mengatakan, yes, aku percaya, aku kuat. Aku diberkati. Itu mengucapkan apa yang kita percayai. Rumah 10 ayat 8, mengatakan ya, bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman iman itu, katakan, ada dalam mulutmu dan dalam hatimu. Kata firman di sini juga kata rima. Firman yang kita dengar, bergema, berdering dalam hati kita, kita ucapkan, kita akui. Jadi ada dua komponen di sini, ada mulut, ada hati. Mulut untuk berkata-kata, hati itu untuk percaya. Keputusan untuk percaya itu ada pada kita. Jadi firman diberitakan oleh hamba Tuhan, ada pengurapan, lalu kita mendapatkan remah. Mau percaya apa enggak itu, keputusannya ada pada kita. Lalu ketika kita percaya, kita konfes, kita ucapkan, kita akui, nah iman itu muncul di situ. Lalu dia butuh waktu untuk bertumbuh. Ada yang memang butuh waktu cepat, ada yang lama, ada yang butuh waktu melalui banyak ujian. Perlu kesabaran, perlu ketekunan, suasana kasih yang perlu dijaga. Jadi ada prosesnya. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi lihat di sini ya, mengaku dengan mulutmu. Tapi ada koneksi dengan hati, hati itu percaya. Dan pengakuan yang lahir dari keputusan untuk percaya itu membuat kita diselamatkan. Nah kata diselamatkan, kata kerjanya itu suhu-suhu, diterjemahkan juga di tempat lain itu sebagai disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi itu prosesnya seperti itu. Diselamatkan artinya terrealisasi. Tidak hanya diselamatkan nanti, masuk ke surga, tapi di dunia ini juga. Menerima semua yang Tuhan janjikan. Tapi prosesnya itu percaya. Dan karena percaya itu dibenarkan, lalu setelah itu dikonfes, diakui, dideklarasikan. Dan itu menyebabkan apa yang dipercaya itu, yang sudah legal dalam dunia roh itu, termanifestasi dalam dunia fisik ini. Ayat 11, karena kita suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena ala yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi dikatakan di sini, berseru kepada nama Tuhan. Jadi, kenapa berseru kepada nama Tuhan? Ya, karena sudah mendengar firman dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Akan janjinya, akan semua yang didengar, yang diberitakan itu. Lalu dikatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Ya, orang pada masa itu kan Alkitab ini kan ditulis awalnya kan untuk orang Yahudi. Di perjanjian lama khususnya. Ya, tapi kemudian di perjanjian baru, apalagi setelah amanat agung disampaikan, jadikan semua bangsa muridku. Maka firman ini berlaku juga untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Jadi, karena bahasa Yunani itu bahasa yang waktu itu kayak bahasa Inggris kayak sekarang gitu ya. Jadi, itu yang Paulus tekankan bahwa berita Injil ini berlaku tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi juga orang-orang lain di luar orang Yahudi ya, atau Gentiles ya. Jadi, dengan kata lain itu berlaku kepada setiap orang yang percaya. Makanya Yohanes 3.16 ya, kasih alakan dunia ini begitu besar, sehingga ia merenungkan anekan tugal supaya setiap orang ya, siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, rumah 10 ayat 14. Bagaimana mereka dapat bersuruh kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus, seperti yang datang tulis, betapa indahnya kadang-kadang mereka yang bawa kabar baik. Jadi, untuk bisa mendengar itu tentu harus diberitakan. Ada yang memberitakan, ada yang menyampaikan. Itulah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, untuk mengajar kita, dimulai dengan para misionari yang menyampaikan, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka meninjelahkan kemapanan di negara asal mereka. Ada yang dari Jerman, dari Kanada, dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris, dan banyak sekali mereka ke seluruh dunia. Mereka menyampaikan kabar baik tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Lalu, ketika zaman makin berkembang, semakin banyak pewahyuan yang diperoleh, yang disampaikan tidak hanya berita keselamatan untuk masuk surga, tapi di muka bumi ini juga. Dari firman yang sama itu, yang 66 kitab ini, ternyata Tuhan Singkapu yang lebih banyak lagi. Sehingga kabar baik itu tidak hanya berlaku nanti waktu kita di surga, tapi di dunia ini juga. Makanya dikatakan di sini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tapi, keputusan untuk percaya itu ada pada setiap orang yang mendengar itu. Karena dikatakan di ayat 16, tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Karena saya bilang di sini, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tidak semua percaya. Sebagian menerima, sebagian menolak. Sebagian menerima, ya betul, satu jelan yang selamatan adalah lewat Yesus. Tetapi, pemberitaan yang lain, yang Yesus sudah lakukan, di kayu salib ketika dia berkata, tetelestai, kan dia mati bukan hanya untuk dosa-dosa kita, supaya kita dibenarkan. Tapi, akibat dosa itu juga dibereskan. Ya, penyakit, ya kemiskinan, ya kutub, dan semua hal-hal yang negatif, itu juga dibereskan. Tapi, sejauh mana kita mau percaya? Ayat 17 berkata, ini yang tadi saya singungnya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, kalau ketika kita putuskan percaya, maka iman itu muncul. Karena kita mendengar, sedang mendengar, ya. Faith comes by hearing, ya. Sedang mendengar firman, artinya itu, ada komunikasi dengan Tuhan, roh kudus berbicara. Itu bisa terjadi waktu di gereja, kita mendengar firman, bisa juga waktu kita sedang merenungkan firman, sesuatu pribadi. Ya, lalu, rumah 10 dan 18, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ini juga perkataan itu, Rema di situ, ya. Jadi, sebenarnya ini, roh kudus bekerja di segala zaman, ya, sedang ketika sudah dicurahkan, di hari Pentecostal, dua ribu tahun yang lalu, dan dia bekerja di mana-mana, ya. Setiap orang yang mendengar, kemudian memutuskan untuk percaya, maka, iban itu akan muncul, ya. Iban itu akan muncul, ya. Jadi, ada bagian yang perlu kita lakukan, yaitu memang, sengaja menyediakan waktu untuk mendengar, ya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita belajar teduh, ya. Tidak hanya kita tangkap dengan otak kita, kemampuan kita berpikir, tapi kita tangkap dengan hati kita. Mengizinkan Tuhan itu berbicara kepada kita, ya, secara spesifik, detil, ya. Kita tangkap itu, lalu kita putuskan percaya, lalu kita ucapkan, kita deklarasikan. Ada cara lain lagi, ya. Ketika kita baca firman itu, kita putuskan untuk percaya, lalu kita akui, ya. Di kitab Masmur itu, Daud mengatakan bahwa, lidahku itu seperti, nepenah seorang jurutulis yang mahir, ya. Jadi, waktu kita ucapkan, kita akui itu, kita sedang menulis ke dalam hati kita, ya. Kebenaran demi kebenaran, yang kita pelajari, yang membawa kita memahami, ya. Mengenal jalan-jalannya. Di kitab Ibrani, ya, ini kitab yang banyak mengajarkan mengenai Ibrani, ada di pasal 3, ya. Ayat 7 dikatakan, sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengarnya, mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman, pada waktu pencobaan di Padanggurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku, dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, 40 tahun lamanya. Jadi, rupanya, dalam hidup kita itu, ya, ini memang pengalaman orang Israel, tetapi juga ini, berhubungan dengan kehidupan kita sekarang. Karena, mungkin sekali, kita mendengar suaranya itu, ya. Tapi, kita mengeraskan hati kita. Nggak, nggak mungkin, nggak bisa, aku nggak percaya, ya. Dan, orang Israel mengalami itu 40 tahun, ya. Ya, mereka berulang kali, ya. Apa namanya, tidak percaya, sehingga akhirnya mereka mati di Padanggurun. Walaupun mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ada yang nama istilahnya itu, hati yang keras, ya. Hati yang keras itu, walaupun sudah melihat banyak cara Tuhan bekerja, tapi tetap kita memutuskan, ada logika kita, gitu, ya. Di pikiran yang memblok kita, gitu. Kita, ah, itu kan cuma kebetulan, gitu. Ah, masa Tuhan mau buat itu lagi, sih, ya. Ya, masa kita seperti itu terus, gitu. Padahal, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus itu, ketika di muka bumi, ya, dia menanggalkan keilahnya, dia bergantung kepada roh kudus, dia membangun hubungan terus, ya. Setiap pagi, dia ke tempat yang sunyi, dia berdoa, dia dengar bapanya, ngajar apa. Dan kemudian baru dia melayani. Dan itu menyebabkan, dia itu tahu, mesti lakukan apa, ya. Ada saat-saat dia nggak tahu, waktu perempuan yang sakit pendaraan menjama dia, dia merasa ada kuasa yang keluar. Tapi kan dia nggak tahu itu siapa yang menjama. Karena memang dia datang menjelmas sebagai manusia. Dia tanggalkan keilahiannya itu. Alkitab berkata, dia mengosongkan dirinya. Tapi dia bergantung kepada roh kudus. Yang kita semua memang bisa juga alami. Ya, dia memberikan contoh buat kita, untuk kita bisa juga melakukannya. Ayat yang ke-10. Itu sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata, selalu mereka sesat hati. Ini hati yang keras, ya. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini sebenarnya kan diperjanjian lama, ya. Tetapi ini diambil oleh penulis kitab Ibrani, yang mengatakan bahwa ketika kita mendengar firmannya, kita belajar untuk tidak mengeraskan hati kita. Supaya kita bisa masuk ke dalam tempat perhentian. Tempat di mana kita rest. Mungkin masalah masih ada, belum selesai. Kita belum melihat jalan keluarnya. Tapi kita bisa teduh. Kita bisa percaya bahwa Tuhan menuntun. Menuntun saya. Tuhan menuntun. Dan oleh karena itu, pasti Tuhan membuka jalan, menyediakan jalan, memberikan hikmat untuk setiap situasi. Nah, tapi kalau kita terus mengembalikan semuanya kepada logika kita, kita pakai cara kita, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran. Dan apa yang kita lakukan dengan cara kita, itu paling jauh hasilnya adalah Ismail. Ismail adalah anak Abraham yang diperoleh bukan dengan cara Tuhan, tapi dengan pengertian manusia, dengan saran ide baik, seperti yang Sarah sampaikan kepada Abraham. Kau tahu kan, bahwa Tuhan tidak memberi aku anak. Aku sudah tidak bisa punya anak ini. Nah, mumpung kamu masih bisa, sudah kawinlah dengan Hagar. Supaya nanti lewat dia, aku punya anak. Kan itu anak kandungmu juga. Jadi, Tuhan janji kan dipenuhi kan. Nah, itu berusaha menempati atau mewujudkan janji Tuhan dengan cara manusia. Hasilnya Ismail. Hasilnya, Tuhan tidak bicara selama 13 tahun. Dan ketika Tuhan muncul, Tuhan bilang, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Nah, jadi dengan kata lain, apa yang Abraham buat dengan kawin dengan Hagar itu, itu celah di hadapan Tuhan. Makanya perlu disunat. Sunat itu membuang celah Mesir. Nah, setelah itu Abraham dibawa untuk bergantung, sudah tidak punya alasan lagi, ya sudah lah, percaya saja lah. Akhirnya ternyata Sarah pada usia yang sangat lanjut, bisa melahirkan. Sampai dia tertawa. Firman itu memang kalau kita percaya, itu akan menghasilkan iman, dan iman itu menghasilkan mujizat. Mujizat itu membuat sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Sehingga Sarah walaupun sudah menopos, ya sudah mati, Abraham dikatakan sudah tidak kuat lagi, ya tubuhnya, tapi ternyata bisa menghasilkan Ishak. Dan waktu akhirnya Ishak lahir, Sarah itu tertawa. Salah satu ciri ketika kita mengalami mujizat Tuhan. Dia tertawa. Kok bisa ya? Tidak masuk akal. Kok bisa ya Tuhan ya? Kita tidak punya alasan untuk bermegah. Nah, itu bukan, kita tidak bisa bilang, itu karena saya setia, itu karena saya gajinya gede, oh karena saya punya posisi, tidak begitu lagi. Tapi kita melihat bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin.